Selamat siang guys pada Sabtu tanggal 4 ya tanggal 5 ini ya tanggal 5 Maret ini Mbak Gemblung berada di kawasan Balkondes Wanurjo Balkondes Wanurjo ini bergedekatan dengan ambung Wanurjo juga jangyar ini terkoneksi dan disebelah saya ini ada seorang figur sebetulnya dia ini youtuber juga channelnya apa Anton Izan Anton Izan kontennya tentang tentang perjalanan kereta perjalanan kereta wisata kereta wisata ya figur di sebelah Mbak Gemblung ini ya seorang driver ya sekaligus sekaligus youtuber merintisnya sudah lama di apa dunia YouTube dari 2017 2017 ya cukup lama ya lumayan gemblung saya baru tahun 2020 Juli gitu Iya karena rajin saja subscribe-nya juga sudah banyak enggak lumayanlah ya tapi saya akan konsepnya kalau bikin YouTube upload video itu hanya apa ya menyenangkan orang mendokumentasikan apa ya banyak hal tuh misalnya pariwisata vaksinasi tentang apalagi banyak hal ya mengedukasi ya memberi informasi nah itulah mempublish apa yang saya meliput gitu kan kalau tinggal di mana Bro di Salaman di Salaman di Salaman itu kan juga ada anu ya edwisata ya edwisata misalnya seperti Antomadu itu ya itu daerah tempuran tempuran kemudian apa Kampung reptil ya itu masuk wilayah Salaman itu Salaman juga ya itu apa busunya bawang bawang dan owner dari Kampung reptil tuh sobat saya juga ya Bro didit gitu ya itu dia ada memang apa ya konsen dengan sukalah dunia reptil dan disana ada pasar Kalipong ya ya dan pasar Kalipong itu tiap hari Minggu pagi pagi ada kesenian kesenian ada jajanan jajanan pasar menarik sepatlah itu istilahnya kulineran ya dan lokasinya memang dekat kali-kali tangsi kalau ya kali tangsi ini ngomong-ngomong sampean bahwa penumpang dari mana terus rutenya kemana lagi ini yang dituju ini ini dari Matugondo daerah kajuran kajuran ini kalau kebal kondis-kondis ini yang itu dan pertama atau yang kedua ini dua ini tadi ke reptil dulu bawang itu bawang ini Wanorejo setelah dari sini ini ke pemandian air hangat di mana itu tempuran Oh ya ya ditempuran itu juga lagi booming ya kayaknya lagi rame itu ramai sana dikunjungi ya oke pokoknya kalau bawa penumpang ya ini saya wanti-wanti pesan pada sobat ya bahwa penumpang secara aman dan nyaman supaya mereka menikmati perjalanan dengan kereta wisatanya akan ya tapi ngomong-ngomong berapa sih ngomongan sampean ngomongan saya baru dua Oh baru dua juga cukup ya sudah cukup ya dan masih laki-laki dan perempuan sudah SMP sudah SMP Pak ini saya kembali mengingatkan pada orang-orang tua yang masih pasangan-pasangan muda yang punya anak ya anak itu adalah amanah dari Gusti Allah harus dirawat yang benar disekolahkan disuruh ngaji ngaji wajib ngaji itu penting ya agar tahu akidah agama norma-norma agama ya kan itu loh pendidikan agama itu ya dimulai dari rumah juga orang tua anu punya kewajiban anak suruh ngaji ke tempat Pak Ustadz atau Pak Riai di masjid-masjid atau di tempat-tempatan ya apa TPA itu ya Oke saya mendoakan semoga keluarga sampean sehat semuanya bahagia rezekinya tetap lancar gitu ya yang penting sehat itu kita nah guys itu saja bincang-bincang saya dengan bro izan ya warga salaman untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur nah pesan bah gemblum ya kalau sampean buruk berusaha apa saja tekuni ya dan jangan patah semangat ketika merintis diniati ibadah supaya barokah dan tetap semangat kerja salam rukun pasat duluran salawase dan salam kebangsaan siap jangan lupa subscribe Poros Borobudur ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati